3 Minutes Update 3 Minutes Update 3 Minutes Update A daily entertainment news podcast brought by KG Media Sobat medio, ada kabar baru nih dari Kompas.com Penyanyi Hyun Ah bakalan membuat comeback pertamanya dalam satu tahun enam bulan terakhir. Agensi P Nation membagikan poster secara online di Twitter, Rabu 13 Juli malam waktu Korea Selatan. Poster itu bergambar foto tampak belakang seorang perempuan tengah berada di dapur. Foto itu dibubuhi tulisan bertinta merah muda. Sebelumnya, P Nation sudah upload gambar segera hadir untuk mengisyaratkan comeback yang akan datang. Hyun Ah bakalan comeback pada 20 Juli jam 6 sore waktu Korea Selatan. Buat kamu para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, Yuk dengerin Podcast Obsesive, persembahan medio by KG Media, hanya di Spotify. Selanjutnya masih sama di Kompas.com. Cukai buat Charlie Puth dan Jungkook BTS atas kolaborasi lagu Live and Ride. Dirilis pada 24 Juni 2022 video klip Live and Ride. Hasil kolaborasi Charlie Puth dan Jungkook BTS per hari ini sudah ditonton lebih dari 100 juta kali di YouTube. Buat Charlie Puth, ini video klip ke 10 Charlie Puth yang memperoleh total lebih dari 100 juta kali penayangan di YouTube. Tapi buat Jungkook BTS sebagai solois, ini pertama kali meraih 100 juta viewers. Berarti cuma butuh waktu sekitar 18 hari dan 15 setengah jam untuk video tersebut melampaui 100 juta penayangan. Terakhir nih dari high.grid.id, bintang serial Stranger Things dan IT Chapter 1, Finn Wolfhardt bakal memulai debutnya menjadi penulis sekaligus co-director lewat film horror yang berjudul Hell of a Summer. Hell of a Summer digambarkan sebagai film horror komedi kontemporer dengan detail plot yang masih dirahasiakan. Sebelumnya, Wolfhardt dan Brick kerja bareng di Ghostbusters Afterlife. Sekarang, keduanya bakal memintangi Hell of a Summer bersama aktor The White Lotus, Fred Heshinger. Film horror komedi ini bakal digarap rumah produksi 30 West. Wolfhardt waktu itu pernah bilang kalau jadi sutradara adalah alasan utama dia mulai berakting. Sebelumnya, dia juga menulis dan menyutradarai film pendek Night Shift yang dibintangi kolaborator Hell of a Summer, Billy Brick. Wah, jadi nggak sabar! Demikian 3 Minute Update hari ini. Saya Dwi Ayu, pamit jangan lupa dengarkan update terbaru lainnya. Sekian update pagi ini. Sampai ketemu di 3 Minute Update selanjutnya. Terima kasih telah menonton!